Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berkah Islam rahimah kumulo'oh. Seperti apa Rasulullah merayakan lebaran? Mari, kita ikuti tuntunan dan cara Rasulullah merayakan lebaran. Merayakan lebaran sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan petunjuk dalam merayakan momen kemenangan. Idul Fitri adalah momen untuk merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa dan menahan hawa nafsu. Saat hari kemenangan datang, umat muslim sudah sepatutnya berbahagia, dan menyambut hari yang fitrah ini dengan suka dan cita. Kaum muslimin berhak bergembira, setelah melewati cobaan yang berat selama puasa, karena kita selalu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kegembiraan itu tidak berlebihan. Mari, kita selalu, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Agar kita benar-benar menjadi umat yang dapat mentauladani Rasulullah. Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, mari kita gunakan untuk berburu malam Laila Tul Kada'ar. Kita hidupkan malam akhir di bulan Ramadan dengan itikaf di masjid, tadarus al-Quran, sholat sunnah, zikir dan lain sebagainya. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan menahan nafsu, maka kita akan memasuki hari kemenangan, yaitu hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawa'al. Hari Raya Idul Fitri yang diperuntukkan bagi umat Islam, setelah menjalankan puasa selama, satu bulan penuh. Sebagai mana Nabi, sholalohu alaihi wasalam bersabda, yang maknanya adalah, setiap kaum, memiliki hari Raya, dan hari ini adalah hari Raya kita, diriwayatkan oleh Imam Buhari. Di hari Raya ini, kita diwajibkan oleh Nabi Muhammad sholalohu alaihi wasalam, agar saling meminta maaf dan menyambung tali silaturahim yang sempat terputus. Sebaliknya, kita dilarang untuk memutus silaturahim karena termasuk salah satu dosa besar. Kasulullah sholalohu alaihi wasalam bersabda, maknanya, tidak akan masuk surga, bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga orang yang memutus silaturahim, hadis riwayat Al-Buhari dan Muslim. Sobat Berkah Islam Rahim Akumulo, akhir bulan Ramadan ini, mari kita persiapkan dua hal penting, yaitu, yang pertama, bersiap untuk ditinggalkan bulan suci Ramadan. Persiapan kita lakukan dengan memperbanyak ibadah, di detik-detik terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua, bersiap menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Persiapan kita lakukan dengan niat menyambung tali silaturahim, menghilangkan segala macam penyakit hati, seperti dendam, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ridonia, kepada kita semua, sehingga bisa bertemu dengan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di tahun berikutnya. Amin Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa membayar zakat fitrah. Perlu Anda ketahui, bahwa zakat menjelang lebaran, berbeda dengan zakat penghasilan yang dikeluarkan setiap bulannya. Di Indonesia, umumnya zakat fitrah berupa beras, sebanyak 2,5 kilogram, yang dibagikan saat malam takbiran atau malam menjelang Idul Fitri. Zakat ini dibagikan kepada saudara kita yang kurang beruntung, agar mereka bisa turut merasakan kebahagiaan dalam menyambut lebaran. Belajar memaafkan kesalahan orang lain. Terkadang, tujuan dan pikiran kita memang tidak sejalan dengan orang lain. Bahkan, seringkali hati Anda akan tersakiti karena perbuatan orang lain. Mungkin, orang tersebut tidak menyadari kesalahannya, dan tidak meminta maaf kepada Anda. Namun, tak ada salahnya untuk membersihkan hati dengan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menjadi pendendam. Hal ini, tidak hanya dilakukan saat menyambut Hari Raya Idul Fitri saja, tapi sebaiknya dilakukan, setiap hari. Nah, Sobat Berkah Islam Rahimah Kumulo, itulah tadi, persiapan lebaran yang harus dilakukan oleh umat Islam, sesuai tuntunan Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.